Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT Kita sebagai calon guru penggerak Sudah memasuki modul yang ke 2.1 Dan di modul 2.1 ini Kita memasuki tahap koneksi antarmateri Sehingga nanti kita akan membahas tentang hubungan antarmateri Yang sudah kita peroleh Selama kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi Saya Rahmaldiabutranto, CGP Angkatan 4, Kabupaten Magelang Pembelajaran berdiferensiasi Menurut Tom Linson pada tahun 2000 Mengatakan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas Dengan kebutuhan belajar individu setiap murid Nah jadi disini ada kata kuncinya Yaitu ada upaya untuk penyesuaian proses pembelajaran Dengan apa? Dengan kebutuhan belajar individu setiap muridnya Sehingga ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran Kita perlu melakukan analisis kebutuhan belajar individu Sehingga pembelajaran berdiferensiasi Juga bisa disebut sebagai serangkaian usaha masuk akal Yang dibuat oleh guru dan berorientasi kepada kebutuhan murid Jadi guru itu harus menggunakan akalnya dalam rangka membuat perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran Agar sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya Sehingga disini Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas Dengan beberapa cara Yang pertama kita bisa menganalisis kebutuhan belajar Analisis ini bisa diawali dengan assessment diagnostik berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar Nah assessment diagnostik ini seperti seorang dokter mendiagnosa penyakit apa yang dialami oleh pasiennya Nah kita sebagai guru juga perlu melakukan assessment diagnostik Terutama untuk mengetahui keterampilan-keterampilan atau pengetahuan apa yang sudah dimiliki oleh siswa kita Nah untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat pada aspek kesiapan, minat, dan profil belajar Kemudian yang kedua Kita juga perlu melakukan analisa Nah analisa strategi ini dilakukan dengan melihat tiga strategi diferensiasi Yaitu konten, proses, dan produk Konten itu berkaitan dengan isi pembelajaran Proses itu adalah bagaimana nanti proses pembelajaran itu dilakukan Dan produk adalah apa yang nanti akan dihasilkan oleh siswa Apa yang nantinya akan dinilai oleh seorang guru Sehingga disini kita perlu memperhatikan materi, cara, dan produk yang akan dihasilkan Nah ketika analisa kebutuhan dan analisis strategi ini sudah dilakukan Maka kita perlu mengimplementasikannya dalam bentuk rancangan pembelajaran Nah kita dalam membuat rancangan pembelajaran atau RPP itu Perlu memperhatikan analisis kebutuhan belajar dan analisis tiga strategi ini Agar nantinya RPP yang kita buat bisa menjadi RPP berdiferensiasi di kelas kita Nah dan yang terakhir ketika kita akan melaksanakan atau akan mengimplementasikan RPP yang sudah kita buat Kita perlu menunjukkan beberapa sikap Yaitu sikap kreatif, mandiri, berani ambil resiko Ini ketiga sikap ini perlu kita lakukan agar strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita raksanakan Bisa kita terapkan Karena kalau kita tidak punya kesiapan mental Tentu kita akan sulit melakukan perubahan-perubahan Terutama dalam melaksanakan kegiatan penerapan RPP berdiferensiasi di kelas Satu, nah untuk lebih memperjelas apa yang saya sampaikan tadi Saya sudah sempat menyinggung tentang kebutuhan belajar Tapi disini akan saya lebih saya perjelas kembali Bahwa kebutuhan belajar itu terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar Untuk kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru Tujuannya adalah untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran Sehingga dapat memastikan murid itu terpenuhi kebutuhan belajarnya Sedangkan untuk minat belajar merupakan salah satu faktor terpenting Agar murid aktif selama pembelajaran Jadi kalau kita bisa menghadirkan pembelajaran atau materi pembelajaran yang diminati oleh siswa Maka siswa akan lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita lakukan Nah profil belajar disini adalah pendekatan yang disukai oleh murid Untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin Jadi profil belajar itu memang dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut Tetapi ada juga profil belajar itu audien, auditory, kemudian kinesthetik, ada juga yang visual Kita juga perlu melihat profil belajar dari siswa yang kita ajarkan Kemudian yang kedua ada strategi diferensiasi Nah strategi diferensiasi ini terdiri dari konten, proses, dan produk Nah untuk konten, itu berkaitan dengan materi pengetahuan, keterampilan, dan konsep yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum Sedangkan proses adalah proses belajar oleh murid melalui latihan maupun pemahaman materi Dan yang terakhir adalah produk, yaitu strategi modifikasi dengan tagian produk murid dalam penerapan Dan pengembangan terhadap apa yang telah mereka pelajari Jadi di RPP berdiferensiasi itu kita bisa menyajikan materi pengetahuan yang sudah kita sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa Dan di proses tadi kita juga harus menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan, salah satunya sesuai dengan gaya belajar dari murid-murid kita Dan yang menariknya adalah kita juga perlu memberikan pilihan-pilihan kepada siswa mengenai produk-produk apa yang nantinya bisa dijadikan pilihan untuk menjadi bahan penilaian Jadi penilaian itu tidak sama antara satu orang dengan siswa yang lainnya Nah ini menariknya strategi pembelajaran diferensiasi Nah disini pembelajaran diferensiasi itu bisa kita kaitkan juga dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro Bahwa pembelajaran diferensiasi itu untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid Sedangkan filosofi Ki Hajar Dewantoro itu menuntun segala kodrat agar anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat Nah disini kita lihat bahwa untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan keselamatan setinggi-tingginya itu kita perlu melihat segala kodrat Nah upaya untuk melihat segala kodrat ini bisa dilakukan dengan model pembelajaran berdiferensiasi Jadi disini ada koneksi ya antara modul yang pertama dengan modul yang kedua ini Kemudian pembelajaran diferensiasi itu juga dapat dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak Terutama nilai pada berpihak pada murid Nah berpihak pada murid ini kalau tidak kita terapkan maka sulit bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Karena kalau kita mau menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi itu kita membutuhkan keberanian dan membutuhkan usaha yang lebih Usaha yang lebih itu hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki orientasi nilai yang berpihak pada murid Dan yang terakhir peran dari guru penggerak yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid dengan menuntun murid dalam belajar Mengembangkan potensinya, memotivasi serta menanamkan karakter pada diri murid Nah ini juga merupakan bagian dari pembelajaran berdiferensiasi Nah kita kaitkan juga dengan materi yang ada di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak Divisi pengguru-guru penggerak itu kita belajar pendekatan inquiry apresiatif melalui bagja Nah bagja itu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur strategi Nah ini bisa kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi Dan yang terakhir di modul 1.4 kita belajar tentang budaya positif Nah budaya positif ini salah satu yang bisa kita kembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi Nah sehingga kalau kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Jadi secara otomatis kita bisa menerapkan budaya positif Budaya positif dimana kita bisa melihat bahwa guru itu bisa memberikan penghargaan kepada murid Sehingga keterikatan antar murid dengan guru itu bisa saling terpenuhi, saling arat lagi Itu jadi disini kalau kita lihat peta konsep terlihat bahwa filosofi kihajar diwantara yang kita pelajari di modul 1.1 Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang baru saja kita pelajari di modul 2.1 Budaya positif di 1.3, 1.2, dan 1.4 Nah itu visi guru penggera itu semuanya berorientasi pada usaha untuk menghadirkan keberpihakan pada murid Sehingga kita bisa mengusahakan terwujudnya profil belajar Pancasila Itu saja yang bisa saya sampaikan di koneksi antar materi ini Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya